Nah Pak Marzuki ini kan dulu orang yang sangat memang apa namanya juga sangat aktif tentu saja punya posisi strategis juga di Partai Demokrat lalu tiba-tiba muncul dengan kondisi seperti ini tentu saja kami sebagai awak media ini juga kaget kok bisa sampai Pak Marzuki berseberangan dengan Mas AHY dan juga Pak SBY kalau kita sempat wawancara di Newsmaker sebelumnya Bang Andi ingin saya sampaikan juga bahwa kekecewaannya adalah lebih kepada politik dinasti yang sebelum ditolak oleh Pak SBY sekarang dilakukan oleh Pak SBY terhadap Mas AHY mana ada politik dinasti coba lihat sejak awal Pak Partai Demokrat pertama ketuanya Pak Subur Budi Santoso yang kemudian yang kedua Pak Hadi Utomo yang ketiga kami bersaing bertiga nih Pak Marzuki Ali saya dan Saudara Anas bersaing kita semua anda lihat kemudian ada masalah hukum dengan Saudara Anas Pak SBY melakukan penyelamatan partai nah sekarang kemudian ada pemilihan lagi kader Partai Demokrat yang terbaik ya AHY coba bikin kriteriannya paling tidak pollingnya lah dari semua kader Demokrat yang pollingnya jadi bukan karena anak lalu harus dituduh politik dinasti ya tidak dong karena pollingnya paling tinggi kita ini butuh lokomotif baru SBY sudah selesai ini persis yang disampaikan Pak Marzuki Ali milik ketua umum kok pakai survei loh masa tidak miliki survei terus pakai apa kita mau pilih lokomotif begini persoalannya nah ini yang dia tidak mengerti kita Partai Demokrat ber apa namanya memperkirakan memprediksikan bahwa tahun 2024 akan ada pergantian kepemimpinan nasional regenerasi kepemimpinan nasional anak-anak muda orang-orang muda akan tampil untuk memimpin negeri ini karena itu Partai Demokrat juga sejak awal sudah mengantisipasi itu untuk melakukan regenerasi kita ingin orang muda yang memimpin Partai Demokrat yang siap bersaing di 2024 nah sekarang diantara generasi itu diantara generasi-generasi yang muda kader Partai Demokrat siapa yang bisa jadi lokomotif jelas bukan Pak Marzuki jelas bukan John Allen saya sudah lewat pasalnya yang mana yang paling bagus dibuka publik yang dapat dukungan publik elektibilitas, likabilitas ya aha serius diaduk kayanya ya ahahaha kata kamu perlu luar dari gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia tisu kebangkitan kekayu ini dihentikan Sub indo by broth3rmax